Halo Motherfucker, kembali lagi dengan gue di channel Everly Kassel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, studiunya Syairan, dan salam semesta di kesempatan kali ini gue akan share tutorial cara flash OPPO A83 dengan tipe CPH1729 ya, jadi dengan tipe CPH1729, jadi bagi kalian yang HP OPPO A83 nya terkunci, lupa pola, atau lupa sandi, atau bootloop, mati total, dan segala macem itu bisa diberbaiki dengan cara di flash ulang seperti yang akan gue jelaskan di video ini. Oke, jadi bagaimana cara flash OPPO A83 CPH1729, let's begin, mari kita mulai. Hal pertama yang harus kalian siapkan adalah, pastinya firmware OPPO A83 dengan tipe CPH1729 seperti ini, firmware nya, dan file kedua adalah OPPO Flash Tool Enable, dan file terakhir adalah MTK USB Drivers, kalian bisa download ketiga file ini di deskripsi, download seperti biasa di situs efilikasel.com, setelah kalian download ketiga file ini, selanjutnya kalian ekstrak dengan cara klik kanan, pilih ekstrak hair, begitu juga dengan drivers dan OPPO Flash Tool Enable nya ya, passwordnya adalah efilikasel.com, nanti akan menghasilkan tiga folder seperti ini, selanjutnya kita lihat dulu ya, ini gue cek dulu folder firmware nya, maka hasilnya akan seperti ini folder firmware nya, nah selanjutnya kalian install MTK USB Drivers atau MT65XX Preloader nya, ini drivers nya, kalian install dengan cara klik kanan, pilih run as administrator, lalu install hingga selesai, disini gue udah install ya, jadi gak perlu gue praktekin lagi. Selanjutnya, ini gue ngetes dulu ya, ini gue ngetes, gue ngetes dulu, gue jalankan download tool OPPO A83 nya, ya gue ngetes nih dengan cara klik kanan, pilih run as administrator, lalu klik yes, dan disini muncul error ya, nah jadi disini muncul error, cmdangle runtime system is not installed, yang artinya adalah, kalau download tool ini harus pakai cmdangle, tapi kan di tutorial gue ini tanpa cmdangle, jadi kita pakai OPPO Flash Tool Enable, nah ini dia yang kalian download tadi nih, OPPO Flash Tool Enable ya, jadi kita buka folder OPPO Flash Tool Enable nya, nah ini dia, selanjutnya kita install PDAnet, dengan cara klik kanan, pilih run as administrator, klik yes, lalu kita klik next, nah ini kita klik I accept, lalu klik next lagi, klik next, klik next lagi, dan install hingga selesai, disini proses installnya sedang berlangsung, proses installnya gak terlalu lama, nah seperti ini, selanjutnya kita klik continue, klik continue lagi, oh enggak, salah, salah, ternyata gue lagi menghubungkan hp gue ya, jadi sorry tadi hp gue lagi terhubung ke komputer, gue lupa, ini kita klik continue aja, kita klik ok, dan kita tunggu sampai proses install derivernya selesai, oke mother fuckers, disini proses install derivernya udah selesai, udah hampir selesai, nah setelah PDAnet berhasil terinstall seperti ini, selanjutnya kita install juga kodemeter runtime nya ya, dengan cara klik kanan, pilih run as administrator, lalu klik yes, dan kita install seperti biasa hingga selesai, nah ini dia, kita klik next, kita centang I accept, lalu klik next, disini kita klik next lagi, klik next lagi, klik install, dan tunggu sampai proses install kodemeter runtime nya selesai, oke, disini akan gue percepat, oke mother fuckers, disini proses install kodemeter runtime nya udah selesai, nah kalau udah selesai disini ada tulisan finish, selanjutnya kita klik tombol finish, nah setelah OPPO enable nya sudah terinstall seperti ini, selanjutnya kita jalankan kodemeter runtime yang udah terinstall tadi ya, biasanya muncul di start menu windows, nah ini dia, kodemeter control center, oke, jadi kita klik kanan, lalu pilih run as administrator, klik yes, dan tunggu sampai kodemeter runtime nya terbuka, oke, nah setelah kodemeter runtime terbuka seperti ini, selanjutnya, kita klik pada, klik tombol file, lalu kita klik import lisensi, yang ada di menu file sebelah atas kiri, lalu kita arahkan ke dalam folder OPPO flash tool enable, nah ini dia, kita arahkan ke OPPO MSM download tool blablabla 2001, nah ini dia ya, tipenya adalah wibu cm remote, lalu kita klik import, dan tunggu sampai proses import nya selesai, kalau udah selesai disini ada tulisan status lisensi activate, nah setelah lisensi activate seperti ini, kita selanjutnya minimize dulu, kodemeter runtime nya, kita minimize dulu, selanjutnya kita coba jalankan firmware hasil extract tadi ya, firmware OPPO 83 hasil extract tadi, nah ini dia, nah seperti yang kalian lihat di awal video, kalau download tool ini, kalau misalkan gue jalankan, itu tadi muncul error ya, nah setelah gue install kodemeter runtime nya, coba muncul error lagi atau enggak ya, kita klik kanan, lalu pilih run as administrator, klik yes, dan kita coba lihat, dan boom, sekarang enggak muncul error lagi, alias udah bisa terbuka lagi, seperti ini, udah bisa terbuka, tadi kan sebelum gue install kodemeter runtime nya, itu enggak bisa terbuka ya, muncul error, install cmdungle blablabla, tayi anjing, sekarang enggak, sekarang udah bisa, nah, untuk memastikan, coba gue close dulu, gue close dulu ya, untuk memastikan, sekali lagi, gue jalankan sekali lagi, dengan cara klik kanan, pilih run as administrator, klik yes, dan ternyata bener, disini enggak ada error, nah selanjutnya, setelah terbuka seperti ini, kalau misalkan tombol start nya enggak bisa di klik nih, misalkan tombol start nya enggak bisa di klik, ini kan bisa ya, kalau misalkan tombol start nya enggak bisa di klik, kemungkinan besar itu masalah internet, jadi gue udah pernah share tutorial nya, cara mengatasi OPPO download tool enggak bisa klik start ya, kalian bisa cek tutorial nya di deskripsi, nah kalau misalkan OPPO download tool nya udah terbuka seperti ini, selanjutnya kalian klik start pada OPPO download tool, seperti ini, maka di bagian OPPO download tool akan berubah warna menjadi biru-biru, seperti ini, nah selanjutnya, sebentar gue sedikit lupa, selanjutnya kita, nih, gue enggak sedikit lupa ya, jadi gue lihat tutorial nya dulu, oke, selanjutnya setelah seperti ini, setelah OPPO download tool nya seperti ini, setelah kalian klik start, selanjutnya dalam posisi HP OPPO A83 nya mati ya, dalam posisi HP OPPO A83 nya mati, kalian tekan dan tahan tombol volume up dan volume down secara bersamaan, tekan dan tahan tombol volume up dan volume down secara bersamaan, sambil kalian hubungkan ke PC menggunakan kabel USB, nanti di device manager akan terdeteksi sebagai MediaTek USB Drivers atau preloader USB Drivers di bagian port com seperti ini, nah karena gue enggak ada HP nya, jadi gue enggak bisa praktekin pas nyolok HP nya ya, karena gue enggak ada HP nya, nanti kalau misalkan gue udah ada HP nya akan gue buat tutorial terupdate nya ya, tapi ini walaupun gue enggak ada HP nya, tapi file ini dan tutorial ini udah 100% work, karena gue udah pernah coba tutorial dan file ini dan hasilnya 100% work tested, oke, nah setelah kalian terhubung di device manager sebagai MediaTek preloader USB Drivers dan HP OPPO nya akan otomatis di flash, dan misalkan udah di flash disini akan muncul navbar status flash, dan selanjutnya kalian tunggu sampai proses flash OPPO A83 nya selesai, nanti kalau udah selesai HP OPPO A83 nya akan merestart otomatis gitu, oke, nah setelah merestart otomatis kalian udah berhasil melakukan proses flash HP OPPO A83 dengan tipe CPH 1729, oke mungkin sekian tutorial cara flash HP OPPO A83 dengan tipe CPH 1729 dari gue, Evi Dikasel, kalau masih ada yang bingung atau kesulitan, kalian bisa komentar di bawah, jangan lupa like, share, bacot, ini gue patut beneran anjir, bukan acting,